Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua Akhirnya kita dapat berkumpul lagi dalam acara Bitek Bicara Kali ini, perkenalkan nama saya Tika dari Bitek Untuk teman-teman yang sudah hadir dari awal sesi hingga sesi hari ini Saya ucapkan, kami ucapkan terima kasih Dan untuk teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Dan semoga kita bisa bertemu lagi di Bitek Bicara selanjutnya Bitek Bicara kali ini akan membahas tentang penggunaan traffic di dalam docker Dan akan dibahas langsung oleh Mbak Ananda Dwi Rahmawati Selaku Cloud Engineer di Bitek Saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Ananda Yang akan membawakan materi ini Kalau begitu langsung saja Mau tersingkat waktu Untuk Mbak Ananda Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Ananda Halo Terdengar suaranya Terdengar Mbak Boleh share screennya ya Mbak Ya, boleh dicoba share screennya dulu Mbak Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Mbak Sudah terlihat Ini langsung dimulai atau bagaimana Mbak? Iya, boleh langsung dimulai aja Mbak Untuk materinya Oke, terima kasih untuk Mbak Tika Dan terima kasih untuk semua yang hadir di sore hari ini Jam 4, tanggal 13 Di sesi Bitek Bicara ke-15 Jadi saya pembicara ke-15 Bukan pembicara terakhir ya Saya mau bahas mengenai docker Sebenarnya docker with traffic Jadi penggunaan traffic khususnya di docker Jadi ini materi untuk beginner ya Karena sebenarnya kan use case-nya penggunaan traffic itu banyak Banyak ada bisa pakai ke-8s Bisa pakai yang lebih advance Nah, kalau di sini pakai dokter Nama saya Ananda Dwi Rahmawati Oh iya Mohon maaf saya nggak bisa share kamera Karena di sini gelap Jadi langsung aja ya Suaranya Nama saya Ananda Dwi Rahmawati Saya salah satu engineer Bitek Di sini mau bahas traffic Pembahasan sore hari ini Yaitu Kayak inisial yaitu Yang melatar belakangi Docker, traffic Terus ada contoh lab sederhana Jadi konsep dari traffic-nya itu Biar bisa dapat dari simple lab-nya Selanjutnya Mengapa virtualisasi Jadi kayak sebenarnya kan fungsi dari docker Itu kan untuk packaging image Terus untuk jalanin aplikasi Terus untuk jalanin container Aplikasi dalam container Sebenarnya kan sebelum adanya container itu kan Aplikasinya di deploy di server ya manual gitu Nah kenapa sih banyak yang beralih ke container Karena banyak faktor Bisa yang pertama itu mengenai keefisiensi Terus ini ada kayak pros dan cons Jadi ada kelebihan dan kekurangannya Kalau kelebihannya mengapa Pilih virtualisasi itu Lebih ke resource Jadi kayak Kita seharusnya Satu aplikasi itu Di deploy Di satu server Jadi kalau mau deploy Beberapa aplikasi itu Butuh beberapa server Padahal satu server itu Satu server Saya izin pindah tempat dulu ya Oke lanjut Mohon maaf Ada kendala Sebentar Mengapa virtualisasi Jadi kayak tadi Itu menghemat resource Jadi seharusnya Kalau dulu Itu kita mau deploy Kita mau install aplikasi Misal web server itu Ada di dua Dua PM Misal dua ya Itu kalau di container itu Bisa satu Terus nanti Bisa banyak aplikasi Jadi menghemat resource Tapi ya Consnya Kekurangannya itu Lebih ke Butuh penyesuaian Misal itu Aplikasinya itu Aplikasi Lama Misal dependensinya Terus kayak Penyesuaian Engineernya Itu kan butuh Penyesuaian juga Untuk Dengan teknologi yang baru Dan sebenarnya Dan sebenarnya Kalau di docker itu pun Misal aplikasi Note.js Sama Laravel Perlakuan Kedua aplikasi Di dockernya pun Berbeda Dan sebenarnya Si Programmernya Si Devopnya itu Harus Juga Pinter Hemat resource Sebenarnya kan Kalau Dilihat Aplikasi Note.js Dengan aplikasi Laravel Kalau dilihat Di container Image Di docker Image Itu kan ukurannya Berbeda Nah bagaimana Menghemat Mengefisiensi Resource-nya itu Supaya Jadi Sekecil Mungkin Gitu Jadi Itu Ada Pertimbangan Dan Perlakunya Berbeda Beda Kalau ini Docker Jadi Nanti Kalau Docker itu Docker Inch Dia untuk Develop Ship and Run Containation Technology Jadi Dia Runtime Dan Dia Pengembangan Dari Virtualisasi Yang Udah Ada Kayak Virtual Mesin Itu kan Udah Ada Sebelumnya Dan Bisa Dibuka Di Link Nya www.docker.com Sebenarnya Kan Runtime Selain Docker Itu Ada Beberapa Juga Seperti Potman Cryo Itu Ada Juga Dan Salah Satu Yang Bisa Dipakai Itu Docker Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Tapi Fungsinya Sama Mirip Sih Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Kalau Kalau Dilihat Mengapa Virtualisasi Dan Mengapa Pilih Docker Itu Kalau Di Container Dan Di VM VM Itu Sebenarnya Kalau Dilihat Lebih Kebelakang Awal Dari Server Redicated Server Tower Yang Berdiri Versus Ke VM Sebenarnya Virtualisasi Itu Untuk Menghemat Resource Dan Mengurangi Beban Kerja Mengurangi Resource Dari Si Server Jadi Misal Mengurangi Hardware Mengurangi Kalau Dari Segi Bisnis Bisa Mengurangi Cost Kalau Di Container VM Itu Juga Pengembangannya Dan Di Sini Itu Kalau Di Container Itu Dia Menghilangkan Si Layer Hypervisor Yang Bisa Dilihat Di Hypervisor Type Tipe 2 Itu Kan Yang Ada Di Kayak VMware Terus Ada Di Virtual Box Kayak Terus KVM Itu Kan Dia Ada Hypervisor Yang Buat Perantara Antara Host Sama Virtual Mesin Nah Kalau Disini Itu Di Dockernya Itu Dia Pakainya Daemon Daemon Yang Menghubungkan Si Aplikasi Ke Host OS Dan Keluar Jadi Dia Langsung Si Aplikasi Si Aplikasi Misalnya Contoh Kasus Sederhananya Itu Web Server Pakai Apache 2 Nah Disana Apa Yang Kita Butuhkan Untuk Apache 2 Saja Yaitu Misal Library Nya Library Misal Library Nya Si Apache Lib Mode Apache Jadi Dependensi Keterkaitannya Ada Yang Di Instal Yang Nggak Perlu Itu Nggak Usah Di Instal Kalau Di VM Virtual Mesin Itu Kan Banyak Yang Nggak Perlu Itu Tetap Di Instal Jadi Dia Itu Fungsinya Itu Mirip Dengan Server Biasa Server Biasa Itu Dan Dia Sifatnya Itu Isolate Isolate Itu Jadi Antara Container Satu Dan Container Yang Lainnya Itu Tidak Bersinggungan Tapi Tetap Bisa Terhubung Bisa Saling Pink Jadi Nggak Campur Dan Path Map Itu Nanti Ke Path Yang Berbeda Arsitekturnya Itu Arsitektur Arsitektur Si Dockernya Itu Ada Client Dan Server Kalau Client Itu Yang Menjalankan Comment Comment Management Si Docker Kalau Docker Host Itu Si Server Di Daemon Kayak bisa Dilihat Di Panak Alurnya Itu Misal Si Client Jalan Docker Run Nanti Dia Menghubungi Si Docker Daemon Dan Nanti Terhubung Ke Image Image Itu Bisa Ambil Dari Registry Registry Itu Bisa Dari Public Sama Private Public Dan Private Jadi Di Hub 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 Toker Toker Com Bisa Private Jalanin Run Terus Nanti Pakai Image Tersebut Dan Nanti Berjalan Containernya Kalau Analoginya Container Itu Seperti Kayak Container Yang Ada Di Kapal Itu Logonya Seperti Itu Jadi Tiap Kotak Itu Dia Berdiri Sendiri Isolatenya Itu Seperti Untuk Penggunaan Docker Biasanya Tapi Ini Belum Cakup Semua Itu Sandbox Environment Jadi Untuk Develop Test Debug And Educate Jadi Dia Untuk Pengembangan Pengujian Debug Sama Educate Misal Mau Ngembangin Aplikasi Sebelum Migrasi Dari Manual Dari Server Dari Mau Migrasi Ke Container Nah Nanti Perlu Adanya Tahap Development Dulu Terus Nanti Baru Create Terus Baru Production Nah Di Develop Itu Dia Pake Istilahnya Sandbox Environment Terus Continuous Integration Sama Deployment Ini Berkaitan Dengan Si ICD Jadi Kayak Kultur Dev Di Mana Ketika Kita Mau Deploy Si Deployment Si Aplikasi Itu Dia Saling Berkontinue Saling Berkelanjutan Jadi Seolah Kayak No Human Interaction Gitu Ketika Kita Commit Atau Push Code Ke Repository Code Itu Ada Trigger Yang Mening Trigger CICD Itu CICD Ada Tools CICD Itu Dia Terus Nanti Build Build Image Terus Nanti Image Ditaruh Di Registry Terus Nanti Ada Tahap Lagi Setel Kita Mau Run Nanti Run Itu Ambil Image Dari Registry Pekerjaannya Itu Saling Berkontinue Dan Saling Mentrigir Satu Sama Lain Dan Bisa Disebut Kalau Ini Sebenarnya Kebutuhannya Beda-beda Dan Bisa Jadi Deployment Beda-beda Tapi Seolah Dia No Human Interaction Keling Up Jadi Aplikasinya Itu Bisa Diskeling Di Replika Terus Development Collaboration Infrastruktur Configuration Kalau Development Collaboration Itu Kayak Kita Bisa Saling Berkolaborasi Kalau Di Docker Itu Kan Bisa Di Remote Jadi Maksudnya Kalau Dia Disini Di Docker Host Client Itu Bisa Beberapa Docker Host Itu Bisa Satu Docker Demo Itu Bisa Satu Jadi Kita Jalanin Nggak Langsung Di Server Docker Host Nya Nggak Install Docker Client Nya Terus Infrastruktur Configuration Jadi Infrastrukturnya Si konfigurasi Infrastrukturnya Itu Bisa Dikemas Dalam Container Jadi Nggak Cuman Aplikasi Kalau Di Bitek Bicara Sebelum Sebelum Ada Ada Yang Open Stack Menggunakan Ansible Itu Kan Kalau Ansible Itu Kan Berarti Dia Open Stack Dijalankan Di Container Gitu Jadi Nggak Terpaku Sama Aplikasi Saja Jadi Bisa Infrastruktur Ya Kan Gitu Sih Dan Ini Tergantung Kebutuhan Masing-masing Terus Local Development Kalau Local Development Ya Development Biasa Sih Misal Kita Aplikasi Kita Mau Package Package Terus Taruh Misal Di GitHub Atau Di GitLab Itu Bisa Nanti Di Development Sendiri Multi-tier Application Dia Tingkat Kan Kalau Di Docker Itu Ada Docker Compose Satu Docker Compose Itu Bisa Memuat Banyak Aplikasi Dan Dia Bisa Jalankan Sekaligus Bisa Didefinisikan Jadi Bisa Jalankan Sekaligus Jadi Dan Ditampung Satu Wadah Satu Docker Compose Dengan Label Yang Sama Jadi Nanti Bisa Ditandain Gitu Ini Satu Packet Beberapa Container Itu Untuk Apa Pas Dan SAS Platform As a Service Dan Software As a Service Platform As a Service Itu Lebih Ke Kalau Software As a Service Itu Kan Lebih Ke Itu Ya Aplikasi Yang Tinggal Pakai Misal Ada Kita Pakai Kolaborat Atau Oven Cloud Ada Yang Perannya Ada Yang Pakai Kan Pasti Oven Cloud Atau Kolaborat Nah Disana Itu Dia Bisa Aplikasinya Itu Bisa Dijalankan Di Menggunakan Docker Software As a Service Terus Oh Ya Install Docker Dia Beberapa Sistem Operasi Ada Make OS Ada Windows Itu Nanti Pakainya Docker Desktop Terus Kalau Diluk Bisa Pakai Docker CL CL IM Selanjutnya Traffic Traffic Itu Dia Basenya Open Source Dia Itu Router Kalau Fungsi Router Itu Kan Untuk Routing Dia Itu Mengarahkan Paket Dari Tujuan Dari Mana Terus Dia Diarahkan Kemana Jadi Dia Pengatur Lalu Lintasnya Misal Paket Itu Dari IP Dengan Berdasarkan Tabel Routing Nya Terus Nanti Diantarkan Ke Diarahkan Ke Interface Lewat Mana Nah Traffic Itu Sama Seperti Itu Bedanya Dia Bisa Berdasarkan Path Traffic Dan Domain Domain Host Host Atau Domain Jadi Misal Ketika Di Satu VM Itu Kita Punya Beberapa Container Nah Ketika Kita Mau Akses Misal Domainnya Itu Example.com Nah Nanti Si Traffic Itu Mengarahkan Si Example.com Itu Diarahkan Ke Container B Jadi Dia Ada Semacam Labelnya Buat Ngatur Oh Ada Kalau ada Yang Akses Ini Nanti Lewatnya Sini Diarahkan Kesini Dan Gak Cuman Domain Host Dia Bisa Labelnya Itu Bisa Banyak Bisa Path Prefit Jadi Dia Misal Example.com Slash Apa Nanti Dia Bisa Diarahkan Ke Content Art Yang Berbeda Terus Dia Application Proxy Proxy Itu Jadi Dia Bisa Digunakan Untuk Proxy Proxy Itu Sebenarnya Fungsinya Ada Tiga Ada Filtering Ada Blocking Sama Casing Nah Traffic Itu Bisa Digunakan Untuk Seperti Itu Jadi Kayak Filtering Ketika Mau Akses Container Ini Nah Itu Ada Filtering Nya Mungkin Dari Sedari Sedikit Konsep Sama Tapi Kalau Untuk Pengaplikasinya Yang Berbeda Ya Traffic Terus Ada Casing Casing Itu Bambangnya Kalau Nakses Sebuah Contender Secara Dua Kali Dari Sumber Yang Berbeda Nanti Ketika Contennya Itu Sama Nanti Bisa Pakai Ke Casing Gitu Kayak Gimana Ya Analoginya Dari Misal Kita Saya Mengakses Tadi Domain Example.com Pagi hari Terus Nanti Sore harinya Mengakses lagi Kontennya Sama Kan Ini Tujuannya Ke konten Yang Statik Lebih Ke yang Statik Kalau Dinamik Seperti E-commerce Yang Tampilannya Bisa Sering Berubah Nanti Proxenya Bekerja Lebih Keras Lagi Karena Proxy Itu Kan Buat Casing Itu Lebih Lebih Bagusnya Itu Lebih Kerasa Itu Ketika Kontennya Sama Load balancer Jadi Gini Kalau Load balancer Itu Kan Tadi Ada Scaling Scaling Up Kalau Docker Jadi Misal Kalau Mengakses Website Example.com Itu Si User End Usernya Itu Dia Langsung Aja Mengakses Si Websitenya Padahal Di Belakangnya Itu Dia Backend Itu Ada Dua Container Yang Berbeda Jadi Ketika Si Container Pertama Itu Sedang Sibuk Jadi Kalau Ada Connection Baru New Connection Statenya Yang Baru Itu Nanti Diarahkan Ke Container Yang B Yang Traffic Itu Belum Belum Terlalu Sibuk Websitenya Ini Traffic Dot Ayo Slash Traffic Nah Ini Arsitekturnya Seperti Ini Sama Sih Ata Pak Ini Jadi Gini Misal Dari Internet Ketika Mengakses API Domain Dot Com Si Traffic Ini Nanti Bakal Mengarahkan Ke Aplikasi Yang Sudah Dikonfigurasi Di Traffic Misal Kalau Ada Orang Yang Mau Ngan Akses API Domain Dot Com Nanti Labelnya Itu Si Si API Server Si Container API Server Di Traffic Itu Ada Setting Nya Gitu Host API Domain Dot Com Labelnya Untuk Container API Server Jadi Biar Nggak Tertukar Gitu Misal Domain Dot Com Slash Web Nah Nanti Si Traffic Itu Disetting Untuk Host Ini Nanti Back End Si Container Web Server Terus Ada Private Server Terus Kalau Backoffice Domain Dot Com Nanti Ada Dua Backend Dua Backend Yaitu Backoffice Server 1 Dan Backoffice Server 2 Jadi Dia Load Balancing Ketika Backoffice Server Satunya Itu Sedang Sibuk Nanti Connection Yang Baru Dia Arahkan Ke Server 2 Metric Tracing Sama Lock Jadi Lock Nya Itu Ada Juga Lock Dari Source Ke Destination Itu Nanti Tercatat Juga Automatic Dynamic Routing Jadi Apa yang Disetting Di Traffic Nanti Bakal Apply Ke Infrastrukturnya Provider Yang Disupport Itu Ada Docker Ini Yang Dibahas Di Sore Ini Terus Kubernetes Dis Terus Ada Konsul Marathon Rancher Rancher Ini Yang Berhubungan Ke Continuous Delivery Yang Tadi So File Tombol Yang Format Ini Maksudnya Configuration Tipenya Kalau Kayak Yang Tadi Kita Mau Setting Si Traffic Ini Itu Mau Setting Si Traffic Itu Nanti Bisa Pakai File .tomel .yaml Format Terus Konsul ETCD Ini Terus Ada Redis Dan Ada HTTP Disini Bahasnya Yang Docker Karena Untuk Beginner Ini Tadi Fokusnya Untuk Pemula Use Case Traffic Itu Load Balancing API Gateway Load Balancing Yang Sudah Jelaskan Tadi Untuk API Gateway API Gateway Yang Di Ini Tadi Ini Juga Jadi Nanti Kalau Ada Yang Pakai API Dari Infrastruktur Kita Nanti Bisa Diarahin Mapping Ke Container API Server Jadi Kayak Padahal Kalau Kita Tau Containya Itu Bersebut Private Dan Buat Routing Fungsinya Untuk Routing Kalau Kubernetes Ingress Itu Lebih Kalau Ini Use Case Kalau Pakai Kubernetes Kan Ada Istilahnya Ingress Yang Blue Green Deployment Sama Blue Blue Deployment Sama Green Deployment Itu Kan Asetnya Terus Ada Certificate Management Kalau Sini Nanti Bisa Kalau Arsitekturnya Ini Ada APA Domain .com Itu Nanti Bisa Diset HTTPS Atau HTTPS Aja Itu Nanti Bisa Disetting Di Traffic Nya Auto Redirect Misal Si Containernya Ini Enggak HTTPS Tapi Di Traffic Nya Itu Disetting Force Ready Reco HTTPS Terus Nanti Definisiin Certificate Nya Si Certific CA File Nya Terus Certificate Si Tiap Tiap Domain Terus Ada Traffic Cert Fiturnya Fiturnya Itu Router Download Balancing Security Security Ini Jadi Lebih Kayak Kita Mau Akses API.domain.com Berarti Diarahkan Ke Condainer API Server Aja Jadi Nggak Ke Line Dan Itu Meningkatkan Security Jadi Kayak Kita Mau Mengakses Ini Ya Diarahkan Ke Sana Saja Kalau Nggak Pakai Traffic Kan Bisa Saja Satu Server Itu Terdiri Banyak Domain Dan Bisa Diakses Tinggal Ganti Mapping Terus Dynamic Configuration Terus Ada Observability Disini Saya Coba Share Share Screen Saya Mau Nyoba Berbesar Ya Kalau Misalkan Terminal Oh Ya Siap Oke Makasih Mbak Makasih Mbak Sama-sama Disini Saya Coba Quick Start Buat Ini Di webnya Ada sih Saya Ambil Dari Webnya Buat Tahu Konsep Sederhana Dari Si Traffic Nya Dulu Gitu Kita Bikin Docker 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 Compose D.ml Jadi Requiremen Yang pertama Itu Install Docker Terus Install Docker Compose Ini Disesuaikan Dengan OS image-nya masing-masing dan misal pakai Linux ya distronya masing-masing docker kompos di install dan dokernya docker diamond dan docker client diinstal di buat seperti ini ini versi 3 terus image-nya pakai yang terbaru sayang versi 2.3 terus ini API secure ini diaktifkan providernya pakai docker karena disini pakainya docker kalau untuk port ini port ini maksudnya yang 80 itu port di host ini untuk expose ya expose dan buat 80 yang belakang untuk si WMI-nya kalau yang bawah itu untuk dashboard-nya 8080 terus volumenya ini pakai si docker host nanti map ke di kontennya jadi si traffic-nya ini pakai si docker host-nya gitu image terus ini ada http root router role-nya nanti ketika ada yang ingin mengakses domain ini eh domainnya bisa disuarkan ya misal yang public itu bisa WMI.dokr.localhost itu nanti diarahkan ke service ini service WMI-nya coba sepulgk 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 sudah di ini tinggal jalankan jadi terus nanti tinggal di verifikasi karena ini saya ke localhost jadi nanti pakai IP ini ya definisikan bot testingnya bisa pakai command curl nah disini host ini IP ini dan terlihat IP nya ini nanti diarahkan ke IP si docker core inspect IP nya sama seperti itu sih jadi dia otomatis mengarahkan ketika ada yang ingin mengakses ini itu diarahkan ke container ini selanjutnya saya coba buat juga contoh sederhana di github dia pakai dua container yang satunya itu pakai engine X biasa engine X alpin terus nanti yang kedua itu pakai hello world golang ketika ada yang mengakses domain disini ya dilihat dulu ya ketika ada yang ingin mengakses domain lab.traffic.id pad traffic nya ini nanti diarahkan ke container web server ketika ada yang ingin mengakses lab.traffic.id dengan pad slash go nanti diarahkan ke container go gitu kalau untuk pakai load balancing bisa juga nanti suam modenya mesti diaktifkan coba clone jadi oh tadi di ini ya eh di untuk port nya ini bisa dibedakan juga ini 80 misal tadi kan udah dipakai itu sama WMI ini bisa diganti misal oh kenapa ya 80 80 80 90 90 terus kalau yang dashboard nya bisa 81 kalau yang bank bisa sama tinggal jalanin untuk oh iya saya jelasin tadi kan yang di awal saya jelasin bahwa container itu untuk mengefisiensi resource dan si engineer nya mesti pintar-pintar mengefisiensi lagi karena si perlakuan antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda bisa pakai node.js atau pakai Laravel itu kan ukurannya bisa beda dan bahkan ukuran dalam container itu bisa jadi melebihi ukuran aslinya di VM bisa aja container si aplikasi itu bisa sampai 500MB bisa sampai 1 gigabyte itu bisa nah kalau disini saya coba saya baru belajar juga sih istilahnya di docker itu istilahnya multistage saya kemarin baru tahu sih baru tahu dan belajar oh ternyata ada solusi bagaimana caranya ukuran image yang itu bisa lebih ditekan lagi kalau disini pakai bahasa gue itu dia pakai builder multistage dimana ketika image nya udah jadi nanti bikin image yang baru dari ambil dari buildernya saja terus yang dijalankan itu yang dari sketch nya yang baru bisa dilihat soalnya perbedaan ukurannya itu ini 400MB yang baru itu bisa sampai cuma 5MB jadi yang ini kan bisa dihapus yang ini yang dipakai buat si contact nanti ini si si helo nya ini dia pakai yang apas kan cuma buat builder nya buat bangun buat build si ulang nya gitu terus bisa di coba saya mapping biasa ya ini terus di kol 481 eh 90 oke 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau dilihat di labelnya ini rule-nya itu kan bisa dibedakan rule-nya ke http.rots di traffic itu ada dua apa ya komen untuk path dan path traffic dimana kalau path traffic itu nanti mengarah ke trafficnya 10 200 di dashboardnya terima kasih 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 selamat menikmati ini dashboardnya terus kalau mau mengakses nah ini sih yang di web server tadi hello dari hostnamenya terus kalau akses go nanti hello world diarahkan ke kontainer si go nya kalau disini itu juga modenya itu kan ada http http sama udp jadi gak cuman web server saja jadi kayak tadi kan ada api juga terus ada macam-macam sih dan ini bisa dipakai juga untuk middleware jadi bisa pakai regular expression itu juga bisa dan masih banyak yang perlu di eksplor lebih lanjut ini yang disetting tadi ada lab.traffic.id untuk slash slashnya ini maksudnya untuk domain ini aja ya ini terus untuk slash.fo kalau traffic juga ada traffic.pilot ini untuk management sih jadi langsung terhubung ke akun trafficnya kalau untuk oh iya untuk tracing tracing itu buat trace trace itu tuh apa ya trace itu kayak kita itu mau dari source ke destination nah itu dia lewat mana aja itu nge-trace buat nge-trace gitu metrik access log ini di saya itu gak diaktifkan karena hello biasa ya jadi sesuai penggunaan dan bisa dilihat lognya tadi kan di saya itu kan routes http routes dan kalau disini bisa dilihat berhasil sukses kalau gagal bisa dilihat juga tadi saya gagal karena itu seharusnya tadi saya mau nambahin file.tomelnya tapi belum sempat ke github nanti saya tambahin buat idenya itu kan replika dua jadi ketika mau mengakses ini otomatis dia nanti hostnamenya berubah sesuai nama kontenernya hostname kontenernya karena kan replikanya dua nanti semua modunya diaktifkan nanti saya cukup berbaru di githubnya tapi yang penting konsep utama dari si traffic itu dapat dia untuk routing buat mengarahkan dan perlu di explore lebih lanjut lagi seperti ini sudah masih ada waktu 5 menit saya kembalikan ke mbak tika ya terima kasih mbak randa atas pembawa sekarang masuk ke sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat atau langsung melakukan mbak ada pertanyaan dari mas albent itu tetap di satu host kan kontenernya karena belum pakai swam cluster iya kalau yang di saya tadi rencananya itu pakai swam tapi belum itu sih pak swam modenya itu tadi ada cuman kalau dikatapnya tadi belum sempat komit replikanya rencananya dua terus mau dibikin hello from dari bedah hostnya jadi biar kelihatan load balancingnya terjadi gitu dan kekurangan waktu juga sih satu jam insyaallah nanti di tahapnya saya bikin di redminya ya ya dari teman-teman ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ke mbak nendanya langsung mbak nenda mungkin ada yang ditambahkan belum ada sih mbak ya teman-teman kita masih punya waktu kita tunggu sekitar lima menit lagi kalau misalkan ada yang ditanya sekedar informasi untuk teman-teman yang mungkin terlewatkan sesi ditek bicara sebelumnya sesi-sesi ditek bicara itu sudah kita upload ke youtube ditek silahkan dilihat dan jangan lupa di komen dan di subscribe nanti sesinya mbak nanda hari ini juga akan kita upload di youtube ditek ada pertanyaan lagi mbak dari mas Ali Imran jadi traffic simpelnya proxy ya terus tadi menarik buat natural image docker pakai apa kok bisa jadi kecil banget di compressnya terima kasih untuk pertanyaannya tadi untuk Pak Albert sekarang untuk Pak Ali simpelnya untuk proxy proxy dan untuk routing dan untuk mengecilkan image itu pakai multi stage docker nanti bisa di search itu multi staging di docker jadi untuk build pertama itu nanti pakai builder satu container terus nanti bikin image yang kedua image yang bakal dipakai tahapnya kan ada dua ya tahap pertama itu pakai container pakai image ku biasa itu ukurannya sekitar 150 mega di build sebagai builder udah jadikan banner nya terus nanti di copy ke image scratch yang ukurannya bisa cuman 5 mega istilahnya multi stage gitu dan yang image yang pertama tadi yang bisa yang udah yang buat builder tadi nanti bisa dihapus karena nggak bisa nggak dipakai kan gitu itu sih pertanyaan saya eh jawaban saya terima kasih masih ada sekitar 2 menit untuk sesi tani jawab lalu teman-teman minta kesediaan dan bantuannya untuk memilih feedback acara ini agar acara Bitek Bicara kedepannya akan semakin baik lagi dan jangan lupa untuk saksikan Bitek Bicara selanjutnya nanti akan diinformasikan di sosial media Bitek jadi oke dari teman-teman atau dari Mbak Nanda kalau sudah tidak ditanyakan atau ditambahkan mari kita tutup sesi Bitek Bicara kita hari ini semoga teman-teman sehat selalu dan kita dapat bertemu lagi di sesi Bitek Bicara selanjutnya terima kasih Mbak Nanda atas penyampaiannya dan terima kasih teman-teman sudah bergabung di Bitek Bicara 15 hari Assalamualaikum 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 Assalamualaikum